Oke sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kedatangan tv led Smart samsung sobat ya Dengan tipe Ini UA32T 4500 AK Dengan kendala Setelah dinyalakan Ada letupan di Papan PCB atau di Motherboardnya Untuk casing belakangnya Sudah saya bongkar Tinggal kita cek Untuk motherboardnya Ini dia untuk motherboardnya Samsung smart Sobat ya barangkali teman-teman Mempunyai kasus serupa seperti saya Dihidupkan Terus ada letupan api di Belakang Layar TV Setelah saya cek Dan saya amati Ternyata Ada C keramik Ini sobat ya Dengan nilai 101K 1 kilo Volt Yang pecah Posisinya di Sini Ini sudah saya ganti Terus Gimana sih cara untuk memperbaiki Untuk jenis TV Samsung ini Bila mana Sobat Mempunyai kasus Entah itu Kena petir Atau Sejenis Lainnya Sebelum kita Meneksekusi Untuk jenis TV LED Samsung ini Sobat ya Perlu diketahui Bagian-bagian Mana dulu Sobat ya Ini adalah bagian Primernya Yang ada Scringnya Ini adalah bagian primernya Sedangkan ini adalah bagian Sekundernya PSU Sebelum Pergantian Untuk jenis Power Supply ini Atau PSU Jenis Samsung ini Sobat ya Untuk ICD Primernya ini Menggunakan S7150 Ini ya Ini harganya Agak mahal Di Togo online Sekarang Saya coba Dengan Memodifikasi Menggunakan STR Ini sobat ya Menggunakan STR W 6251 Ini ya Untuk STRnya Saya coba Memakai Ini 6251 Langsung saja Gimana sih Untuk Pemasangan STR ini Di bagian Primer PSU ini Sobat ya Bila mana Sobat Tidak menemukan Pengganti Untuk IC PWM nya ini Dan Harganya juga Terjangkau Mahal Sebelum Pasang STR tersebut Sobat ya Perlu diketahui Cek dulu Beberapa Dioda Di Sekundernya PSU ini Bila mana Ada salah satu Yang Shot Kalau tidak Ada yang Shot Bisa langsung Dipasang Untuk STR tersebut Dan pastikan Untuk R Ini adalah Untuk R Drain 0,24 Ohm Satu Watt Pastikan Normal Untuk R tersebut Dan Kebetulan Untuk Mosfet nya Menggunakan Ini dia 13N 600 Ini Sudah Saya lepas Ini juga Shot Posisinya Di Sini Sobat ya Ya disini Terus Saya lepas Saja Langsung Saja Kita pasang Untuk STR tersebut Terus Gimana sih Cara untuk Memasang STR tersebut Sobat ya Langsung Saja Kita Taruh Untuk Tutup Belakangnya Kita taruh Di luar Dulu Untuk Lebih Jelasnya Ini Ini dia Untuk Mendebat nya Terus Gimana sih Cara untuk Pemasangan STR W615 5 2 tersebut Sobat ya Perlu Diketahui Pastikan Untuk Beberapa Di Primernya PSU ini Normal Sobat ya Scring nya Atau NTC nya Atau Emi filter nya Sekalian Pastikan Untuk Dioda sisirnya Ini juga Normal Kita Buka Dulu Untuk Tutup Belakangnya Ini Ini dia Sudah Saya buka Untuk Isolator Pengamannya Pastikan Dulu Untuk Dioda Ini Sobat ya Dioda Ini Dioda Sirip Ini Normal Terus Caranya Pasangnya Gimana Untuk STR STR tersebut Sobat ya Kita Pasang Ya Ini adalah Bagian Minus nya Ini adalah Bagian Plus nya Terus Disini Ada Resistor Nah ini Ini adalah Jari Jalur Minus Ini Minus Dioda Siner Maksudnya Dioda Sisir Ke R Ini Menuju Ke Drain Mosfet Kebetulan Untuk Mosfetnya Sudah Saya Lepas Terus Cara Pasangnya Gimana Gini Sobat ya Kita Pasang Langsung Nah Ini Kita Balik Saja Nah Begin Ya Cara Pasangnya Satu Yaitu Kita Ambil Untuk SDR nya Untuk Pin 1 Untuk Pin 1 Ini Terhubung Ke Bagian Kaki Tengah Mosfet Atau Kaki Drain Mosfet Ini ya Disini Kalau Seandainya Anda Ragu Bisa Juga Untuk IC PWM Ini Dilepas Saja Atau Bisa Juga Dilepas Beberapa Pendukung Untuk IC PWM Tersebut Langsung Saja Kita Pasang Untuk Kaki Nomor Satu Kasih Kabel Merah Sobat Ya Kaki Nomor Satu Untuk Kaki Nomor Ini Untuk Nomor Duanya NC NC atau Non Konektor Sobat Ya Jadi Langsung Ke Nomor Tiga Ini Ke Nomor Tiga Ini Kasih Kabel Warna Hitam Nah Ini Untuk Kaki Nomor Tiga Kasih Nomor Masih Masihnya Kasih Kabel Warna Hitam Terus Cara Pasangnya Gimana Untuk Kabel Merah Ini Taruh Di Kaki Drain Disini Ya Sobat Di Tengah Di Tengah Mosfet Kita Solder Dulu Nah Ini Ya Sudah Saya Solder Langkah Selanjutnya Untuk Kabel Hitam Ini Di PIN Nomor Tiga STR Taruh Di R OCV Posisinya Disini Sobat Ya Ini Adalah R Ini Terhubung Ke Negatif Ya Ini Ini Negatif Atau Istilahnya Ground Ground Di Bagian Primer Ground Primer Sama Ground Sekundar Ini Beda Sobat Ya Jadi Jangan Jangan Salah Taruh Taruh Di R Sini Ini Adalah Terhubung Ke Minusnya Deoda Sisir Kita Pasang Disini Ini Sobat Ya Disini Kita Solder Disini Dulu Nah Ini Dia Sudah Saya Solder Sobat Ya Langkah Selanjutnya Untuk Pin Empat Ya Ini Pin Empat Ini Kita Kasih Kabel Warna Kuning Nah Ini Kita Kasih Kabel Kuning Nah Ini Di Pin Empat Untuk IC STR Primernya Ya Kasih Kabel Warna Kuning Taruh Di Tegangan AUK Istilahnya Tegangan AUK Adalah Tegangan 12V Sampai 18V Posisinya Disini Disini Kalau Seandainya Tidak Ada Tegangan AUK Di Primernya PSU Ini Bisa Juga Dikasih Resist Besar 220 Kilo 2 Watt Taruh Di Plus L Kebesar Sini Taruh Di L Kebesar Sini Atau Taruh Langsung Di Deoda Sisir Sini Dikasih R 220 Kilo Kita Ambilkan Contoh Untuk R Nah Ini Dua 120 Kilo Juga Bisa 220 Kilo Juga Bisa Taruh Disini Terus Langsung Solder Di Plus Kiprok Dioda Sisir Ini Kalau Seandainya Tidak Ada Tegangan AUK Di Primernya PSU Berhubung Ini Menggunakan Tegangan AUK Jadi Taruh Disini Biasanya Ditandai Dengan Satu Dioda Dan Elko Kita Solder Dulu Disini Ini Sudah Saya Solder Langkah Berikutnya Satu Dua Tiga Empat Di Pin Lima Pin Limanya Terhubung Ke Ground Atau Groundnya Primer PSU Ini Posisinya Langsung Disini Taruh Disini Kita Kasih Kabel Warna Hijau Sobat Biar Tidak Bingung Kita Kasih Kabel Dulu Nah Ini Kita Kasih Kabel Hijau Sobat Dan Taruh Di Minus Dioda Sisir Posisinya Disini Umumnya Untuk Dioda sisir Sobat Ada Tandanya Kalau Ada Kode Maksudnya Ada Simbol Ini Ini Adalah Pagian Plus Sedangkan Ini Adalah Pagian Minus Terus Langkah Berikutnya Sobat Ya Kaki Nomor Enam Sobat Ya Kaki Nomor Enam SDR Kita Kasih Kabel Warna Putih Nah Ini Kita Kasih Kabel Warna Putih Nah Ini Untuk Pin Kaki Nomor Enam Kita Kasih Kabel Warna Putih Sobat Ya Taruh Di Kaki Nomor Empat Optocoppler Ini Ya Sobat Ya Ini Nomor Satu Yang Ada Tandanya Ini Ada Simbolnya Satu Dua Tiga Nomor Empat Disini Ya Disini Ya Sobat Kita Soldat Di Nomor Empat Optocoppler Kalau Untuk Optocoppler Sobat Pastikan Di Pin Tiga Ini Harus Terhubung Ke Sini Pin Tiga Optocoppler Harus Terhubung Dioda Sisir Kita Cek Pake Buffer Kita Cek Sobat Untuk Pin Tiga Nya Iya Pin Tiga Harus Terhubung Dengan Terhubung 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 Seandainya Tidak Terhubung Langsung Dijamper Pakai Kabel Juga Bisa Untuk Pin Tiga Optocoppler Ini Selanjutnya Tinggal Nomor Pin 7 Untuk Pin Nomor 7 Ini Kita Kasih Milar Sobat Ya 22 Nano Ini Modelnya Untuk Milarnya 22 Nano Atau 223 Sobat Ya C Taruh Di Sini Antara Pin 5 Dan Pin 7 Nah Ini Untuk Pemasangannya Cukup Taruh Disini Saja Kita Solder Dulu Nah Ini Sobat Ya Sudah Saya Solder Posisinya Disini Di Pin 7 Atau Kaki Nomor 7 Sama Kaki Nomor 5 Sedangkan Nomor 6 Ini Menuju Kaki Nomor 4 Optocoppler Disini Ini Untuk Pemasangan Sobat Ya Barangkali Sobat Sobat Mau Memodifikasi Memakai STR W 6 1 5 Maksudnya 6 2 5 1 Sobat Ya Itu Bisa Dilihat 6 W 6 2 5 1 6 2 5 1 Sobat Ya W Depannya W Langsung Saja Berhubung Ini Sudah Terpasang Tinggal kita Mencobanya Sobat Apakah Berhasil Apa Nggak Nah Ini Sobat Tinggal kita Mencobanya Sekarang Kita Coba Apakah Berhasil Apa Nggak Setelah Pemasangan STR W 6 2 5 1 Sobat Ya Mungkin Teman Teman Unit TV Kena Petir Atau Kena Cicak Terus Cari Di Bagian Primer PSU Ini Susah Bisa Juga Dimodifikasi Memakai STR Ini Sekarang Tinggal Kita Coba Kita Taruh Disini Sobat Ya Kita Cek Untuk Tegangannya Kita Cek Tegangan Disini Sobat Ya Disini Apakah Ada Tegangan Setelah Permodifan STR Tersebut Kita Hidupkan Nah Itu Dia Keluar Tegangan 12 81 Volt Sobat Disini Berarti Tegangannya Sudah Normal Setelah Permodifan Memakai STR Ini Ini Sobat Lebih Mudah Nah Ini Terus Tinggal Kita Pasang Ke Panel Sobat Kita Pasang Ke Panel Dan Kita Rabah Dan Tidak Seberapa Panas Sobat Nanti Kita Kasih Pendingin Atau Headsink Di STR Ini Kita Pasang Dulu Di Panel Sini Apakah Berhasil Atau Nggak Nah Ini Sobat Sudah Saya Pasang Semula Di Frame Sekarang Tinggal Kita Coba Kita Cek Lagi Disini Apakah Tegangannya Berdenyut Atau Sempurna Untuk Jenis Permodifan STR Tersebut Sobat Cek Disini Di Diodata Tadi Sobat Ya Sekalian Kita Amati Untuk Tegangannya Kita Coba Kita Hidupkan Nah Itu Dia 12 Volt Sobat Ya Dan Tidak Berdenyut Tegangannya Kita Lepas Kita Coba Kita Lihat Untuk Tampilannya Nah Itu Dia Sepertinya Sudah Normal Sobat Ya Nah Ini Dia Sudah Normal Gitu Aja Sobat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Nah Itu Dia Tampilannya Normal Sobat Ya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Ini Untuk STR Belum Saya Kasih Gacing Masih Saya Taruh Disini Gitu Aja Kurang Lebihnya Maaf Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima